Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya sahabat-sahabat semuanya pada hari ini semoga selanjutnya dalam keadaan sahabat oke pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya cara cepat untuk membuat nomor halaman yang berbeda di microsoft jadi ini bisa kita fungsikan pada saat membuat skripsi makalah, majalah, bahkan untuk buku sekalipun bisa bagaimana caranya langsung saja saya membuka dokumen yang sudah saya siapkan oke ini adalah buku yang saya layout dengan menggunakan microsoft word sekarang saya ingin mencoba untuk membuat nomor halaman di bagian bawah saat ini buku ini belum saya kasih nomor halaman jadi saya akan mencoba untuk memberikan nomor halaman dan bisa dilihat oleh teman-teman semua caranya seperti apa oke yang pertama adalah kita ke insert kemudian masuk ke page number seperti biasa kemudian saya pilih bottom karena saya ingin nomor halaman ada di bagian bawah kemudian saya pilih yang eksempar 1 oke ini adalah hasilnya hanya saya tahu kalau kita perhatikan antara nomor 7 sama nomor 8 sama-sama posisi ada di bagian kiri begitu pula sebaliknya pada saat kita ingin menjadikan nomor 8 ini ada di bagian kanan misalnya nomor 8 ada di bagian kanan sementara nomor 7 ada di bagian kiri ada di bagian kanan juga sementara kita ingin agar nomor 7 ada di bagian kiri sementara nomor 8 ada di bagian kanan artinya antara nomor ganjil sama nomor gelap keduanya ada di bagian ujung buku caranya seperti apa oke saya kasih tahu coba kita lihat di bagian atas di insert kemudian di bagian ujung bagian paling kanan disana ada desain jadi jangan salah pilih ada dua desain disini ada desain di sebelahnya insert dan ada desain paling ujung sebelah kanan kita tekan desain kemudian kita lihat di bagian ini ada tiga pilihan silahkan dipilih yang bagian ini different or any phone page jadi ini untuk membedakan antara halaman ganjil sama halaman genap saya klik oke sekarang coba dilihat di bagian bawah antara nomor 7 sama nomor 8 sudah berbeda posisi nomor 7 ada di bagian kiri sementara nomor 8 ada di bagian kanan tinggal kita merapikan saja biasanya setelah halaman ini ada judul buku saya kasih disini judul bukunya suami igaman semua wanita oke nah dari sini sudah kelihatan rapi dan sudah menjadi dua bagian yang berbeda antara nomor genap sama nomor ganjil saya kita lihat dan scroll ke bawah apakah sama semuanya sama nomor 9 nomor 10 jadi semua yang ganjil ada di bagian kanan dan yang genap ada di bagian semua yang ganjil ada di bagian kiri bagian ujung kemudian yang genap ada di bagian kanan bagian ujung oke ini tahap pertama kemudian kita coba lihat di bagian atas nah kalau kita lihat di bagian atas disini masih memakai menggunakan nomor biasa sementara kita berkeinginan bagian atas itu nomor mamawi sementara mulai bab pertama itu sudah menggunakan nomor biasa artinya ini nanti nomor satu halaman satu sementara sebelumnya ini mulai dari nomor sepuluh ke atas ini kita memakai angka romawi caranya bagaimana caranya adalah kita harus membagi dua bagian artinya seksion satu dengan seksion dua seksion satu nanti kita pergunakan untuk membuat nomor romawi sementara seksion dua nanti kita buat untuk angka biasa bagaimana caranya caranya adalah posisikan kursor pada awal halaman yang ingin dijadikan sebagai nomor satu halaman nomor satu kemudian lihat di bagian atas disitu ada layout kemudian lari ke brick setelah itu masuk ke next page berarti ini sudah menjadi dua bagian kita lihat ke bawah apakah sudah berubah oke sudah berubah ini sudah menjadi halaman satu sementara di bagian atas halaman sepuluh berarti sudah memisah nah ini kita coba lihat di bagian sini klik dua kali oke di bagian sini kita sudah bisa lihat seksion dua sementara di bagian atas ini kita lihat seksion satu satu nah sekarang supaya bagian atas ini yang seksion satu ini mendidak angka romawi caranya adalah oke silahkan di blok dulu kemudian lari ke insert setelah itu ke page number kemudian lari ke format page number nah di bagian sini kita bisa menentukan mau menggunakan apa nah saya sekarang disini mau menggunakan angka romawi kemudian setarnya dari mana tentu dari satu jadi ini akan nanti menjadi angka romawi nomor sepuluh oke kita lihat oke semuanya sudah berjalan dan berhasil kita cek secara keseluruhan nomor satu nomor dua jadi semua yang ganjil ada di bagian kiri sementara yang genap ada di bagian kanan kita lihat juga lagi bagian atas apakah sudah pakai angka romawi sudah menggunakan angka romawi begitu pula yang bagian kanan nah selebihnya untuk yang daftar isi karena mungkin ada perubahan kita coba update disini update entry double oke sudah berubah sesuai dengan urutan-urutan buku nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya sekiranya bermanfaat dan juga ada hal yang ingin ditanyakan silakan komen di bagian bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati